Halo semuanya, sama Tata nih channel saya Seperti yang kalian tau ya, akhir-akhir ini harga emas menggila Satu gramnya hampir, eh udah bukan hampir sih, udah lebih daripada satu juta Menyeramkan gak sih? Saya sih sebenernya sudah pernah memprediksi ini sih Dari dulu gitu, cuman ya adik saya tidak pernah percaya Dia bilang, masa sih? Gak mungkin lah nanti juga turun lagi Ya bener aja kan, saya prediksi itu dari tahun berat ya Tahun 2014 kali ya Dan sekarang baru tercapai setelah 6 tahun Ya itu deh Sorry Nah terus, ya saya sih emin kasih tau aja Ini yang logam 100, ini yang 10, ini yang 5, ini yang 2,5 Nah sekarang, dulu nih, saya baru pertama kali beli ini Apa, sorry Ini 100 gram, tahun berapa ya? Ini tahun 2007 kali ya Harganya masih, ya 17,5 ya Bisa nih kebeli nih 10 gram Yes, sorry bukan 10 gram, 100 gram Terus terakhir saya beli tahun 2010, 2011 ya Harganya udah mencapai 47an deh, 47 juta Ya itu udah naik berapa kali lipat tuh, 4 kali lipat Nah sekarang harganya sudah Hampir 100 juta Mengerikan Sekarang sih udah gak Gak koleksi yang 100 gram lagi sih Kenapa? Karena ya seperti yang kalian tahu Maksudnya kan hobi gitu Koleksi perhiasan gitu Kalau ngumpulin beginian Yang ada duitnya gak kekumpul Kalau misalnya langsung beli 100 gram Pasti saya beli yang aneh-aneh deh Beli perhiasan Ya untuk solusinya ya Biasanya beli yang kecil-kecil aja deh Kayak 10 gram gitu Atau gak 5 gram Gitu Tuh atau gak Mesti koleksi dulu banget sih 2,5 gram deh Jadul banget gitu Sekarang sih kayaknya gak ada yang 2,5 gram deh Minimal kayaknya 1 gram atau gak 5 gram gitu Udah jarang gitu Yang 2,5 gram Karena tuh kalau saya kecil-kecil begini tuh lumayan laku Soalnya kenapa? Karena harganya murah gitu Orang tuh rata-rata pada koleksi begini gitu Meskipun harganya lebih mahal deh Pada beli harga yang per gramnya tuh yang lebih tinggi gitu Kalau beli langsung 100 gram Emang harganya jauh lebih murah sih Maksudnya dibandingin beli yang 2,5 gram Kalau dihitung per gramnya ya gitu Ini jauh lebih mahal daripada langsung beli 100 gram Tapi kan seperti kalian tahu sendiri Beli 100 gram sekarang harus mengumpulkan Ya 100 juta deh Aduh Jauh 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 Kalau misalnya buat koleksi sekarang Mendingan yang 10 gram 5 gram deh Kalau 2,5 gram sih udah enggak lah Kekecilan Ya kalau beli buat iseng-iseng gitu Kalau misalnya saya Kalau ada budget Uang Ya biasanya sih Antara akhir tahun sih Kalau beli gitu kan Karena saya suka keliling-keliling toko emas gitu Tujuan pertama sih Mau beli perhiasan Kalau misalnya enggak nemu enggak cocok Baru liat-liat LM gitu Ya cari-cari aja tiap toko gitu Harganya beda-beda Tapi sih Intinya sih balik lagi ke toko langganan sih Karena ya kalau toko langganan tuh deh Meskipun harganya mungkin bedanya Ya enggak banyak lah Memangnya 10 ribu, 20 ribu Cincai lah Daripada beli yang enggak dikenal gitu Deg-degan gitu Soalnya kan dia kan sekarang kan scan Scan-scan begini ya Sebenernya ya LM kayak begini nih Rawan dipalsuin tau Dibandingkan kayak Kayak begini Kenapa ya? Karena tuh dia udah di segel gitu Lo kalau misalnya beli sama yang enggak dikenal Kalau misalnya jual lagi tuh Dia pasti mau buka segelnya gitu Jadi mendingan kalian kalau beli LM tuh Ya kalau bisa sama toko emas langganan deh Yang udah terpercaya gitu Yang udah suratnya Gitu ya Jadi kalau jual balik Ya jual balik lah ke dia gitu Kalau misalnya beli ini sih Pasti lah kan bisa dibuka kan Dan bisa dibuka Terus dia bisa pegang-pegang kan Ini apa yang Maksudnya asli apa enggak Kalau ini kan enggak bisa Ini lu mesti Pasti dia mau buka lah Takut maus lu juga kan Kalau kayak begini kan ya Tapi ini cuman Buat koleksi-koleksi lah Kalau misalnya Ini saya beli Kenapa ya? Ya kalau buat kasih angpau Daripada kasih uang Yang mendingan Kasih beginian deh Karena kalau uang tuh sekarang Ya makin enggak ada harganya Kalian kalau beli-beli begini ya Nanti kalau misalnya Kedepannya mau kasih angpau gitu Misalnya kasih orang nikahan Atau ulang-ulang tahun gitu Tentunya Bener-bener ya Orang yang kalian sayangi Yang mau orang Kayak orang tua gitu Daripada saya kasih uang Mendingan saya kasih emas Meskipun enggak seberapa Minimal Ya emas gitu loh Berharga gitu Kalau uang emas Ya segitulah nih Contoh nih Tapi bukan ini Kegedean Angpau ini Gampang kan Kalau nih Buat Buat angpau Ini enggak dimasukin aja Duh Tuh Ini angpau buat nikahan Ya kalau misalnya kasih saudara Atau kasih Ya anak Atau enggak kasih keponakan gitu Daripada repot-repot Terus kasih duit Tebel-tebel Mengapain Dia kasih gini aja Dia kalau bukan Lihat wah Dia juga pasti juga seneng Nyimpannya enggak ribet Maksudnya enggak makan banyak tempat Juga Ya daripada kalian kasih uang gitu Lebih berharga inilah Kalau sewaktu-waktu Mereka kalau misalnya butuh uang Itu gampang gitu Jualnya gitu Lebih gampang jual yang Ya bisa sih Jual yang gede gitu Cuman kan sayang gitu Maksudnya Kalau jual yang gede Belum tentu Kalian kalau jual yang gede Bisa kebeli lagi Gitu yang gede kayak begini Kalau jual yang kecil-kecil kan Ya Mesti bisa lah Buat beli lagi gitu loh Kalau gede ini kan sayang gitu Makanya mereka tuh Kenapa demen koleksi yang kecil-kecil Ya karena gitu Selain gampang jualnya Juga gampang belinya lagi gitu Dan kalau misalnya buat kasih-kasih orang Mesti Affordable lah gitu Daripada kasih langsung 100 gram Kalau zaman dulu sih Kalau Kalau orang Chinese kawinan gitu Kalau saudara sih langsung kasih 100 gram Karena tuh masih Kisaran 10 juta ya Mesti ya Mesti oke lah gitu Kalau sekarang Waduh enggak kali ye Paling bangetnya dia kasih 10 gram gitu Jadi 10 gram aja deh Kamsia-kamsia banget Gitu Nah kalian tuh Kalau misalnya buat Apa yang pertama-pertama Invest emas Belilah yang Ya yang kecil-kecil dulu deh Kalau misalnya yang gak mampu beli yang 5 gram Belilah yang 1 gram Atau 2,5 gram Mendingan kalian ngumpulin ginian deh Daripada ngumpulin barang-barang branded Tas Atau Ya tas Itu tas buat apaan Coba pas Pandemi gitu Siapa yang mau pamer-pamer tas Ya emas sih Kalau ke momol juga malsah Sekarang pakai-pakai tas-tas yang bagus gitu Tas-tas yang biasa-biasa aja deh Pokoknya kalian ngumpulin emas Intinya gak rugi Meskipun sekarang harganya lagi Turun dikit Tapi biasanya tuh Mereka tuh Kalau turun dikit Ntar ke depannya lagi tuh Bakal lompat lagi gitu Jadi ya Kalau kalian punya uang Belilah emas Dijamin sih Gak rugi sih Kalau buat nyimpen Lagian juga Daripada kalian simpen-simpen Dolar Ya kalian tau sendiri Ya dolar emang lagi naik sih Tapi kan Disini kan emang resek Kalau dolar Ada seri apa Ntar gak laku Mampus deh tuh Jadi pajangan deh tuh Dolar Apa yang gak laku Karena banyak palsunya Pokoknya Aduh Kalau saya simpen dolar Kalau disini mah Gak nyaman deh Udah gitu kertas lagi Kuning dikit Dianggap stem Lecek robek Ah ribet Mendingan lu koleksi emas deh Fisik Kuning-kuning Berkilau Gitu loh Daripada pegang Ya terserah sih Kalau mau pegang dolar Juga gak apa-apa gitu Asalkan Jangan lama-lama nyimpennya Dan kalau bisa ya Lu kasih Silik kajal deh Biar dolar yang kuning-kuning Gitu Yaudah Sekian aja sih Apa Review dari saya Ini cuman review ya Mas-mas yang Affordable Buat dibeli gitu loh Kalau ini sih Dek affordable lagi Ini Ya untung aja dulu Udah pernah beli gitu Tapi sekarang sih Belinya yang begini-begini aja deh Buat iseng-iseng aja Buat nabung Gitu Oke deh Sekian dulu ya Ceritanya See you later Bye Bye Bye